Satu persatu Organisasi-organisasi umat islam Apiliasi umat islam Satu persatu itu dimusnahkan Setidaknya nama baiknya dirusak Coba NU ini Besok apalagi Akan muncul orang-orang yang berkhianat ini Merusak rumah yang sudah Dibangun itu Dan itu bukan gratis Untuk apa Untuk memadamkan cahaya ghirah Ah kalau begitu aku tak percaya Salah Padahal itu apa Silent operation Hati-hati Alhamdulillah 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 Ikhwatal iman rahimakumullah Kita menghadirkan semangat untuk menghiasi diri kita ini Dengan berbagai kebaikan Dan perhiasan yang terindah itu adalah iman wal-isnam Kemudian Dan hendaklah kita membersihkan jiwa kita ini Utama sekali Hendaklah kita bersihkan dari sifat-sifat sombong Ingkar Kemudian juga ujub Dan begitu juga penyakit-penyakit hati yang lainnya Setiap kali kita datang ke sini Maka kita usahakan Kita adalah orang-orang yang terpilih Memanfaatkan waktu Begitu juga Menghabiskan sisa umur ini Terutama talabul ilm Sehingga keberkahan Keberkahan ini Sesungguhnya terasa Ketika kita berada di umur Di kesempatan Yang sesungguhnya ini adalah sangat mahal di zaman ini Kemudian ikhwafillah Melihat kondisi dan keadaan Saya memilihkan Tema kita di Maghrib Menjelang Isya ini Tentang Cemburu terhadap agama Yaitu Ghirah Ghiratum fil Islam Ghirah ini Beberapa makalah yang ingin saya sajikan adalah Minha fawait Ada manfaat Sebelum berbicara tentang faedahnya Ghirah ini adalah Rasa cemburu Dan secara istilah Ghirah ini adalah Orang-orang yang masih memiliki rasa Kepedulian Perhatian Terhadap agama Apalagi di saat-saat Agama kita ini Dihina Ya Dan ini Menjadi catatan kepada kita Dan Bukti yang kita lihat hari ini Begitu banyaknya orang-orang nyeleneh Dan mereka ini Seolah dibiarkannya Bahkan mereka dengan Sewenang-wenang semudahnya Menghina Allah Menghina Rasul Menghina Malaikan Ya Padahal ini semua adalah Rukun iman Dan sebenarnya Jangan main-main dengan Rukun iman Artinya secara langsung Mereka Telah menghina Rabbuna Jalla jalalu Menghina Allah Dan orang yang diam Ketika agamanya Dihina Itu sama kata ulama Memang sudah tanggal iman Dari hatinya Orang yang Menyaksikan Bahkan ini perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali Dan Imam Ibn Rajab Al-Hambali ini Menjelaskan Tentang Antara ghirah Dengan Amar ma'ruf Nahi munkar Bahkan Orang-orang yang Menghina agama Sekalipun Tidak di depan kita Tapi kalau Kabar itu Sampai kepada kita Dan kita diam Itu kata mereka Sama halnya Kemungkaran itu Ada di depan mata kita Dan itu Dibuktikan Anda Protes Atau tidak Artinya Disitu Anda Rido Kejadian itu Atau Anda Menolak Mengingkarinya Dan ini Poin yang Sangat penting Sebahagian Ulama Mengatakan Adalah Semangat Yang menggelora Dalam jiwa Seseorang Jadi Amaliya Ramah Apa namanya Terutama Ibadah Kita ini Sebenarnya Setiap kita Kali solat Puasa Sunnah Sedekah Itu ibarat Membangun Ruhiyah Syajah Keberanian Kecerdasan Sesungguhnya Kita sedang Menguatkan Semangat Semangat Kita Jadi Ibadah Kita ini Bukan hanya Sekedar Rukuk Sujud Berdiri Nah Nah Harus Memiliki Semangat Yang Membara Maka 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 kata Ulama Bahwa Ada Al-Ihtimam Di dini Itu rasa Cemburu Cemburu Yang Yang terpuji Itu Semangat Yang Membara Ketika Nilai-nilai Ibadah Yang terpatri Dalam Jiwa Kita Yang itu Menjadi Cahaya Penyemangat Dalam hidup Kita ini Setiap Kita Setiap Kali Kita Rukum Sujud Berzikir Mengingat Allah Maka Sesungguhnya Kata Ulama Itu Menambah Semangat Penjagaan Pembelaan Karena Disitu Ada Disiplin Disitu Ada Semangat Hamasah Agar Kita Ini Orang-orang Yang Memang Punya Izzah Ini Dahsyat Sekali Punya Izzah Di Hadapan Musuh-musuh Islam Saya Demi Allah Saya Sampaikan Ini Juga Karena Ingin Bukan Hanya Menyinggul Menyinggung Tapi Sangat Benci Sekali Karena Bahkan Dia Wa Jinsiyat Tuhum Min Indonesia Tentunya Karena Negara Asal Negara Yang Datang Ke Israel Sana Dari Negara Indonesia Yang Kalau Di Arab Itu Mereka Masyur Wa Ma'lum Sudah Menjadi Sesuatu Yang Terkenal Bahwa Muslim Terbanyak Terbesar Di Dunia Itu Di Mana Indonesia Dan Yang Sangat Getol Membantu Terdepan Mengirimkan Bantuan Kepada Orang Palestina Itu Orang Indonesia Tapi Ini Apa Namanya Monyet Bodat Bodat Ini Nggak Tahu Kayaknya Bodat Bodat Ini Nyasar Ke Indonesia Ketika Itu Mungkin Harusnya Ini Grupnya Lain Tapi Itu Yang Saya Masih Ingat Subuh Itu Saya Menyampaikan Tema Disini Tentang Perang Pemikiran Jadi Mereka Itu Bukan Bukan Gratis Mereka Ini Ada Sponsor Orang Orang Nyelene Orang Orang Yang Berani Menyebrang Khotul Ahmar Kalau Bahasa Politiknya Garis Merah Kalau Dia Sudah Berani Melewat Itu Sebenarnya Itu Sudah Tidak Normal Baik Itu Akidahnya Keimanannya Itu Orang Orang Budak Suruhan Semua Maka Saya Bilang Apa Yang Disampaikan Alih Allah Kuno Kiradah Jadilah Monyet Maka Mereka Ini Otaknya Dan Mereka Ketika Bergabung Dengan Bapak Bapak Monyet Kumpulannya Monyet Karena Allah Yang Menyebut Orang Yahudi Yahudi Itu Kunu Kiradah Jadilah Monyet Bodat Kemudian Ya Akhir Islam Fawa'id Al-Ghirah Fil-Islam Inna Al-Ghirah Fil-Islam Ta'udu Al-Al-Addi Bil-Khiri Wal-Nafat Jadi Itu Menandakan Ada Potensi Potensi Kebaikan Yang ada Pada diri kita Ya Akhil Islam Jadi Ketika Allah Menciptakan Manusia Ini Laku Kholakun Al-Insana Fi Ah Sanitakud Tentu Disitu Ada Potensi Kebaikan Ta'udu Al-Al-Abdi Bil-Khiri Wal-Nafat Disitu Ada Manfaat Itulah Manfaat Dari Zirah Tadullul Al-Ghirah Ala Kuwati Iman Al-Abdi Bil-lah Dan Disitu Ditunjukkan Betul Dinampakkan Kepada Umat Itu Bahwa Kuwati Iman Kekuatan Iman Ya Akhil Islam Karena Tak mungkin Dia marah Karena Allah Tentunya Tak mungkin Terbangun Rasa Sensitif Beragama Ini Ketika Dihina Akan Muncul Seketika Itu Karena Kuat Kuat Iman Maka Bapak Ibu Ayah Anda Ibu Yang Dirobohkan Dari Anak Anak Kita Hari Ini Itu Dia Tidak Ada Lagi Rasa Takut Taat Kepada Allah Maka Apapun Yang Terjadi Terhadap Agama Ini Anak Anak Muda Kita Itu Say hello Aja Lewat Saja Ya Itu Yang Akan Terjadi Kedepan Terus Siapa Siapa Yang Mau Mengambil Bagian Ini Baik Ya Khali Islam Al-ghirah Sifatun Minas Sifat Lati Yuhib Allah Jadi Rasa Cemburu Terhadap Agama Ini Ketika Dikelola Dengan Baik Itu Sifat Yang Paling Dicintai Oleh Allah Al-Mualatu Fillah Loyal Kepada Allah Al-Budhu Fillah Bahkan Membenci Juga Karena Allah Hubbu Fillah Bahkan Mencinta Karena Allah Maka Kata Ulama Dalam Hadis Rasulullah Sallam Ausak Oral Islam Itu Adalah Simpul Ikatan Yang Terkuat Dari Agama Maka Jangan Sampai Lepas Itu Dari Hati Anak Anak Kita Bapak Ibu Jangan Sampai Lepas Ya Tapi Kenyataannya Tontonan Tontonan Pergaulan Ini Mengikis Mereka Antara Ia Nggak Nggak Mau Tahu Dengan Keadaan Jadi Saya Bilang Begini Kadang Kita Malu Dengan Terutama Kehidupan Para Nabi Rasul Dan Sahabat Sahabat Kadang Ada Orang Hanya Mengambil Sisi Kehidupan Nabi Ini Hanya Ibadah Zikir Saja Nggak Apa Bagus Tapi Banyak Yang Melupakan Sisi Perjuangan Da'wah Berdarah Darahnya Nabi Membela Agama Ini Itu Kenapa Tidak Disingkap Kenapa Tidak Diangkat Ke permukaan Jadi Kadang Kenapa Tidak Berbicara Bagaimana Rasulullah Berjuang Membela Agama Ini Dengan Darah Dan Nyawanya Kadang Hanya Bicara Masjid Bicara Istrinya Bicara Dagangnya Sebenarnya Kecemburuan Yang Dahsyat Kepada Rasulullah Itu Adalah Perjuangan Untuk Membela Agama Dan Mendakwakan Tuhmi Al-ghirah Al-qalb Wal-jawari Minal Wuku' Fil-ma'asi Wal-fawahish Ghirah Ini Juga Menjaga Himayah Baik Itu Panca'in Ra'al Jawari Anggota Tubuh Kita Apalagi Hati Kita Ini Agar Terhindar Dari Kemahsiyatan Luku' Fil-ma'asi Wal-fawahish Apalagi Hal-hal Yang Keji Hal-hal Yang Menjijikan Fahishah Wa'akhan Islam Rahimakum Allah Apa Asbab Du'af Al-ghirah Fil-Islam La'allamin Abrazil Umur Kata Beliau Apa Penyebab Lemahnya Ghirah Ini Tekstnya Saya Coba Buat Sendiri Bahwa Yang Notabenenya Dilapangan Wa'akhan Wa'akhan Al-Yum Al-Mu'asir Di zaman Modern Ini Realitanya Kenapa Layu Kenapa Apatis Saat Agamanya Dihina Justru Orang-orang Nyeleneh Munafid Ini Semakin Banyak Dan Semakin Berani Ini Mohon Maaf Ya Mohon Maaf Karena Saya Coba Analisa Saya Tulis Sendiri Dan Anehnya Kita Ini Menunjukkan Keislaman Komitmen Terhadap Agama Ini Pas Mau Pemilu Saja Mohon Maaf Tanda Kutip Setiap Kali Datang Pemilu Setiap Kali Agama Dimunculkan Saling Baiklah Pengasih Penyayangnya Dapatlah Sifat-sifat Asma'ul Husna Dermawan Perhatian Bahkan Menjelang Pemilu Zero Kasus Densus Tak ada kerja Polisi Tak Seolah Indonesia Ini Damai Mantap Ini Mohon Maaf Dan Janji Janji Pemimpin Yang Ingin Dimenangkan Ini Mudah Nyampik Langit Keren Keren Itu Semuanya Move On Semua Itu Apa Kamin Apa Itu Bahasa Bahasa Korea Itu Muncul Saya Tengok Macam Mudah Bintang Film Akan Datang Segera Akan Tayang Khawatir Jadi Gentayangan Jadi Mereka Memperlihatkan Wayuzhir Bahwa Mereka Seolah-olah Mutadayin Seolah-olah Memang Agamis Itu Di saat Ingin Dipilih Tapi Begitu Sudah Dapat Jabatan Akhlas Ya Akhlas Ruh-ruh Habis Tinggal Coba Ini Masalah Jadi Kita Berharap Pemandangan Yang Seperti Ini Rakyat Ini Janganlah Pula Tiap Lima Tahun Kena Bodohi Mau Juga Itu Yang Kadang Saya Tengok Ini Kemudian Kemudian Zaman Dimana Para Aktivis Anak-anak Mudah Sekarang Ini Saya Tengoklah Politisasi Pendidikan Ini Seolah Ingin Mengejar Nilai Akademik Tapi Justru Diam Dengan Seribu Bahasa Tidak Ada Lagi Perlawanan Terhadap Kebatilan Kebatilan Ini Ancaman Yang Dahsyat Kemudian Ya Akhl Islam Apa Penyebab Do'ful Ghirahim Karena Standar Hidup Ini Tidak Lagi Kata Kata Iman Takwa Tidak Tapi Apa Lebih Kepada Gaya Saja Tidak Ada Lagi Standar Halal Haram Itu Yang Kapan Saya Menyampaikan Tema Saya Baru Pulang Dari Malaysia Saya Bilang Jadi Sedihnya Kita Pak Bu Hanya Gara-gara Logo Halal Itu Diganti Jadi Logo Ada Wayang Itu Apa Namanya Standar Halal Food Asia Itu Indonesia Tidak Dipakai Lagi Cuma Hanya Mengganti Itu Indonesia Sudah Dikhawatirkan Baik Baik Barang Yang Masuk Dan Keluar Itu Mereka Sangat Sensitif Dengan Logo Mu'i Logo Halal Mu'i Itu Yang Langsung Bicara Saya Dengar Mereka Yang Punya Sertifikat Halal Di Malaysia Berarti Repet Juga Mau Membongkar Logo Ada Apa On Mission Dimana Bahkan Ada Anak SD Yang Gara-gara Minum Apa Ale Ale Minum Apa Itu Yang Cuci Darah Gagal Ginjal Dan Itu Pengakuan Orang Tuanya Jadi Ternyata Di Negara Negara Maju Logo Label Halal Mu'i Yang Kita Itu Dulu Ditakuti Tapi Setelah Di Intervensi Fungsi-fungsinya Dihilangkan Jadi Jadi Standar Halal Haram Itu Dicabut Berarti Itu Kan Sebenarnya Kalau Saya Bahasakan Sebenarnya Itu Perang Agama Artinya Kita Tidak Ada Lagi Standar Halal Haram Coba Ngeri Sekali Do'af Ido'af Pelemahan Pelemahan Dan Disitu Bahaya Sekali Kemudian Contoh Dari Pola Pikir Ini Saya Buka Sedikit Ketika Kita Di Tataran Pimpinan Pondok Dan lain Sebagainya Ketika Meng Crosscheck Meng Interview Kemudian Men Screening Anak-anak Yang Tamatan Tamatan Pondok Yang Kuliah Untuk Masuk Di Sebuah Pekerjaan Yang Harus Dia Lakoni Itu Kita Ajukan Pertanyaan Tentang Keislaman Tentang Mazhab Tentang Perjuangan Perjuangan Islam Dunia-Dunia Pergerakan Bahkan Yang Hal-hal Yang Standar Dalam Apa Nama Keistikomahan Dia Itu Masih Bermasalah Bapak Rawan Bahkan Dia Kadang Berani Mengungkapkan Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Kita Padahal Dia Tahu Dengan Alasan Yaitu Hak Asasi Manusia Coba Artinya Dari Sejak Mereka SDSM PSMA Kuliah Itu Sudah Ada Pencucian Otak Disitu Itu Luar Biasa Jadi Pola Pikir Yang Sudah Sekuler Liberal Yang Ke Barat Barat Komunis Syiah Belum Yang Aneh Yang Sekarang Aliran Si Mama Gupron Yang Aliran Itu Semua Itu By Design By Data Mereka Punya Strategi Mereka Punya Perencanaan Mereka Punya Dana Kita Hanya Konsumen Saja Konsumtif Habislah Saya Saya Bukan Mau Apa Saya Bilang Karena Kita Juga Membeli Buku Buku Kurikulum Kurikulum Ini Jadi Salah Satu Pengawas Pengamat Perjalanan Kurikulum Ini Bilang Ini Positifnya Ustadz Anak Ini Berkreasi Buat Perpoin Debat Dia Merdeka Dia Bebas Saya Bilang Kurikulum Cambridge Kurikulum Kurikulum Barat Itu Yang Diadopsi Dengan Kebebasan Sebenarnya Itu Mengandung Syarat Dengan Sekuler Liberal Disitu Saya Ingat Betul Kami Kuliah Di S2 Gara Gara Mendebat Dosen Yang Sikuler Raja Saya Dapat Nilai C Sekarang Tidak Ini Dahsyatnya Di Bali Sekarang Ya Saya Bukan Mau Meramal Tidak Kita Belum Tahu Ini Seperti Apa Dan Kita Harus Positif Betul Tapi Jangan Salah Nanti Kalau Anda Didebat Karena Ini Dibuka Jadi Berdebat Mempertahankan Argumen Itu Pola-pola Sekuler Dan itu Kurikulum-kurikulum Barat Begitu Dan Standarnya Bukan Agama Standarnya Logika Mau dia Ayah Mau guru Anda Anda Harus Siap Berdebat Dengan Anak Murid Anda Dengan Anak Rahim Anda Nah Ini Kalau Tidak Lengkap Ilmunya Nanti Dengan Hadirnya Teori-teori Ini Dunia Pendidikan Kita Ini Ancaman Bagi Agama Kita Catat Itu Yang Anda Punya Uang Bisa Sekolah Di Apa Namanya Swasta Alhamdulillah Tapi Berapa Ribu Anak-anak Kita Yang Sekolah Pulang Merokok Pulang Balap-balap Pulang Lepas Jilbab Maka Saya Coba Katakan Tolong Ayah Anda Bapak Ibu Jangan Sampai Kita Ini Kebablasan Bagaimana Menggerakkan Mesin Ghirah Tadi Yang Kita Miliki Ini Sehingga Dia Menjadi Satu Kekuatan Bagi Uman Islam Pertama Adalah Jangan Sampai Anak-anak Kita Ini Krisis Identitas Kuatkan Akidahnya Anak Tidak Bisa Calistung Anda Tidak Masalah Tapi Kata Allah Kepada Luqman Tapi Urusan Kalau Anak Yang Harus Diperhatikan Itu Akidah Jangan Syirik Itu Adalah Mabda Sekolah Keluarga Yang Harus Tuntas Disitu Maka Kami Buat Di Pesantren Salah Satu Yang Bisa Membuat Anak Keluar Itu Kalau Dia Menyembah Selain Allah Kalau Dia Membawa Jimat Bersumpah Selain Allah Itu Di Atas Anak Tidak Bisa Membaca Nanti Ada Masanya Anak Aktif Alhamdulillah Nanti Diam Aja Salah Juga Tapi Anak Kalau Sudah Akidahnya Rawan Krisis Identitasnya Itu Masalah Besar Coba 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 Saya Tanya Bapak Ibu Kalau Ada Anak Hari Ini Main Game 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 Yang Membuatnya Misal Kristen Barat Itu Boleh Enggak Artinya Dia Memakai Aplikasi Dan Game Game Itu Yang Sebenarnya Merusak Dia Dan Yang Sesungguhnya Yang Membuat Itu Bukan Umat Islam Kena Enggak Akidahnya Kena Misal Dia Menonton Yang Tidak Berjilbab Menyanyikan Lagu-lagu Yang Sebenarnya Itu Melalaikan Dia Sebenarnya Sudah Kena Akidahnya Kenapa Ghirahnya Tidak Ada Itulah Dia Disebut Ghirah Mezmumah Ghirah Yang Disebut Tercelai Kenapa Condongnya Dia Senangnya Dia Bukan Produk Agamanya Tapi Produk Agama Lain Sepele Pak Dulu Karena Bioskop Dulu Karena Pakai Layar Tancap Segannya Masih Banyak Sekarang Bioskop Itu Di Tangan Anak Kita Tinggal Geser Geser Makanya Pak Secara Mental Segan Malunya Tidak 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 Karena Cuma Geser Tidak Dan Orang Tidak Tidak Coba Tapi 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 Krisis Identitas Ini Di Saat Kesendirian Itu Apa Apa Yang Hilang Sesungguhnya Hilangnya Dia Dari Pengawasan Allah Dia Tidak Merasa Bahawa Dia Dia Diawasi Allah Padahal Itu Mahal Sekali makanya orang dulu mandi pun sekalipun di kamar mandi pakai kain basahan dia sekalipun dia sendiri solatnya tetap baik hari ini hancur kenapa menganggap enteng mudah mendapatkannya akses-akses yang cepat ini membentuk karakter membentuk pribadi-pribadi yang cuek tidak ada girahnya tidak ada kalau kau tonton itu sekali lagi aku pecahkan itu handphone kau berani tidak ayah tengok kau lagi mau nonton-nonton yang telanjang ku tokok tipe itu nanti ku bakar orang dulu gitu gitu kalau tak solat lagi kau nanti jangan harap sepeda kau sepeda ayah jual wah itu coba-coba kau tak sekolah ambil cangkol ni kau cari duit kau sendiri sekarang coba buat anak begitu seminggu tak pulang awak pula yang takut udah panjang kakinya ATM pun sama dia rumahnya pun banyak kawannya pun banyak tinggal di chattingnya kawannya selesai yang ketiga saya akan ulangi satu persatu ini jangan kebablasan ini masalah girah satu persatu organisasi-organisasi umat islam apeliasi umat islam satu persatu itu dimusnahkan setidaknya nama baiknya dirusak coba NU ini besok apalagi akan muncul orang-orang yang berkhianat ini merusak rumah yang sudah dibangun itu dan itu bukan gratis untuk apa untuk memadamkan cahaya girah ah kalau begitu aku tak percaya salah padahal itu apa silent operation hati-hati kadang kawan duduk kadang teman itu on mission tiba-tiba dia muncul dia buat pernyataan dia ketemu sipulan dia ngomong akhirnya dia injak Al-Quran dia hina Allah kita pun ikut rusak jangan kaget ke depan kenapa target untuk memusnahkan apa organisasi-organisasi umat islam dan itu bagian dari perang pemikiran kemudian apa sebab-sebab mereka coba memadamkan cahaya semangat umat islam kita ini pak bu sudah terbiasa semangat keislaman ini hanya momen-momen saja Aydul Adha ramai hari raya ramai ramadhan keluar semuanya ramai walaupun sehari dua hari sepekan dua pekat haji ramai jadi kita ini ghirahnya masih ghirah apa panas-panas apa kata orang panas-panas kuku aja lah tak enak disebut ayam di masjid ini hati-hati ghirah yang seperti ini ini tidak stabil dan biasanya apa banyak yang sempalan dan serampangan maka dibuatlah skenario orang-orang yang langsung ngebom orang yang membunuh mutilasi yang kena nanti umat islam coba itu ritme mereka membuat apa kita ini akhirnya apa apatis seolah kita memadamkan cahaya peduli menghilangkan semangat membela agama caranya begitu dan ini dan ini ya mohon maaf ini strategi ini perencanaan dan itu matang sekali minum 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 saya di kerja kopi sebelum pergi masuk kerja kumpul datuk-datuk apa cerita itu langsung kalau pejabat terendah-terendah ini tidak bisa meyakinkan rakyatnya memilih sekian persen kan enak ciduk kasus ini itu itu perencanaan dan akhirnya apa coba lihat ini akhir ending ketika kita tidak lagi punya nyali untuk membela agama kita yang terjadi adalah ingat ini yang terjadi adalah penjajahan mereka akan menghabisi kita mengambil sumber daya alam kita membuat kita ini pengangguran ketergantungan terhadap pekerjaan mau makan kalau tidak mati pilih mana kerja anda digaji segini atau anda dipecat banyak lagi yang antri tidak ada punya hak yang ada hanya kewajiban kenapa bahasanya bahasanya adalah penjajahan maka di poin ini saya tutup bagaimana merawat ghirah satu bagaimana kita merawat cinta kita kepada Allah orang yang benar cintanya kepada Allah sensitif yang kedua adalah jangan pernah kehilangan optimisme izin Allah setiap generasi setiap musuh pasti ada pahlawan Allah menjaga agama ini setiap hebatnya para pendebat ada Ahmad Dedan ada Zakir Nek yang sekarang saya tengok ada banyak banyak ahli-ahli kristolog ahli-ahli sejarah mantap mudah-mudah Masya Allah itu kemudian pahami makna uhuah kita ada saya buat tulisan begini saya tengok di media sosial ini penutup ustad-ustad kita sekarang ini kalau sudah ngomong dia yang paling hebat organisasi dia yang paling terkenal seolah kalau dikasih urusan numan ini ke dia seolah dia bisa menyelesaikannya itu bonga itu gaya maksudnya apa tidak bisa artinya apa kita harus bersinergi kita harus ada sumbang sumbang kita ada di ekonomi bagus ada di akidah bagus ada di politik bagus ada di dakwah bagus ada di obat-obatan bagus ada di bisnis bagus itulah yang harus diramu dalam kehidupan umat islam itulah hebatnya Rasulullah salallahu alaih jadi jangan sok ini tidak boleh kalian itu tidak bagus kami yang hebat coba kasih dia masalah umat ini selesai tidak sama dia mana tak bisa artinya apa Allah menginginkan menjalani kemenangan ini bukan begini sinerginya ada saling memenuhi kehidupan ini ada kompaknya ada maka akan datang kejayaan dan kemenangan islam ini saja astagfirullahalazim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh